Pemirsa, ya kali ini kita akan membahas cara setting protokol modbus dan dnp3 dari reroll 7sr series nah ini saya bahas karena ada pertanyaan dari sobat kita arus gangguan tidak terbaca di moksa gateway atau moksa data konsentrator oke, kita cari tahu penyebabnya apa jadi penyebabnya adalah moksa gateway memiliki limitasi yaitu tidak bisa membaca data analog floating point 32 bit dari reroll ternyata moksa ini tidak bisa membaca floating point 32 bit sehingga semua pembacaan arus gangguannya tetap 0 karena moksa ini hanya bisa membaca data unsigned integer 32 jadi floating point itu kalau teman-teman belum tahu floating point adalah nilai ini angka analog dengan berikut dengan digit pecahannya dengan koma di belakangnya sedangkan unsigned integer adalah bilangan bulat yang tidak ada titik komanya dan dia tidak memiliki nilai positif jadi hanya bilangan bulat nah solusinya di reroll ini dapat kita kita bisa rubah-rubah mapping signalnya dari floating point 32 bit ataupun unsigned integer 32 bit dengan mudah jadi jangan khawatir tetap bisa kita rubah-rubah di relaynya walaupun di gateway atau di sekadanya tidak bisa masih kita bisa rubah dari relaynya oke bagaimana caranya kita simak caranya berikut ini nah disini kita sudah ada redis manager kita buka redis manager kita konekkan ke relay kemudian kita tarik datanya setelah terbuka seperti ini kita klik rel yang akan kita rubah kemudian kita klik protokol communication protokol editor yang ini ini kita klik dua kali nanti muncul window seperti ini ini akan saya zoom biar kelihatan jelas Oke untuk protokol mode bus kita klik mode bus disini ada di samping tab samping mode bus kemudian kita masuk ke input register kalau udah kita scroll ke bawah sampai kita ketemu default nah ini dia default jadi kenapa tidak bisa terbaca karena dia formatnya floating point 32 bit ini kita rubah menjadi unsend integer 32 bit kita rubah untuk fase abc kemudian kalau ini sudah kita rubah jangan lupa untuk arus netral dan arus ground nya kita rubah menjadi full in 32 juga nah sudah selesai deh untuk sinyal arus gangguan di mode bus jadi nanti arus gangguan dengan arus pasal sama-sama formatnya menggunakan full in 32 jadi nanti ini kita rubah juga jadi win 32 jadi semua yang diambil karena moxa tidak bisa floating point jadi kita rubah di relay nya menggunakan win 32 jadi semua yang digunakan kita rubah menjadi win 32 oke ini untuk mode bus jadi semua yang 32 bit floating point kita rubah menjadi win 32 sekarang untuk protokol di NP3 ini untuk protokol di NP3 dia berbeda dia memiliki fungsi seperti ini objek var multiplier dan deadband nah apabila di NP3 arus gangguan tidak bisa terbaca dengan baik sama saja hanya saja berbeda cara setting nya kita cari dulu last fault card nya ini fault nah itu dia e-fault abc ini kita rubah menjadi angka 1 deadband nya karena kalau minus 1 tidak bisa maksa membacanya dan apa perbedaannya minus 1 dan 1 nanti akan kita bahas di video berikutnya video berikutnya karena ini akan menjadi panjang nanti durasinya kemudian untuk IN kita rubah juga menjadi 1 IG juga menjadi 1 nah sekarang sudah selesai untuk protokol di NP3 jadi caranya cukup mudah untuk protokol di NP3 cukup berubah deadband dari minus 1 menjadi 1 jadi ini nanti sama dengan yang ada di atas jadi di atas juga menggunakan deadband 1 oke itu dia teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman berhasil melakukan setting nya dan setelah setting nya selesai tekan save tekan tombol save untuk menyimpan perubahan di save kemudian di close setelah itu kita syncro device untuk mengirim perubahan tersebut ke relay kita tekan tombol sync device kemudian kita klik send dan pastikan juga com setting nya sudah tepat sudah berada pada Siemens Protection Device ya nanti ini di cek ini comfort nya harus namanya Siemens Protection Device device oke jadi itu caranya kemudian kita send send change change send change without setting karena kita hanya merupakan perubahan pada communication bukan pada settings tapi mana aja boleh lah sama aja kita send dan tunggu prosesnya sampai selesai ya itu caranya apabila teman-teman masih memiliki kesulitan infokan ke saya melalui kolom komentar di bawah terimakasih dan sampai jumpa hai 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 Terima kasih.